Mengapa kamu harus kuat dalam menghadapi segala fitnaan dan tantangan dalam perjalanan hidup kamu? Ketika ada seseorang yang tidak menyukai kamu, maka dia akan bersekutu dengan orang yang tidak menyukai kita juga. Dan tanpa sadar, mereka akan mulai menghasut orang-orang lain untuk membenci kita. Di antara mereka, belum tentu satu pikiran satu dengan yang lainnya. Mereka itu hanya punya satu niat yang sama, yaitu apa? Menjatuhkan diri kita. Bayangkan saja, mereka membentuk pasukan hanya untuk menjatuhkan kamu seorang. Lihat dong betapa hebatnya dirimu, maka tetap bertahan dalam semua keberadaanmu, buat yang terbaik. Salam keyakinan.